Kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin mengajak Anda untuk berpikir secara jernih dengan berbagai dalil yang akan saya sampaikan. Difahami, diresapi, dan coba dipikir secara mendalam. Jangan menggunakan ego dan jangan menggunakan fanatisme ta'asub ya. Ta'asub yang tidak disukai oleh Rasulullah s.a.w. Jadi begini, setelah saya berdiskusi berkali-kali dengan teman-teman atau saudara-saudara Kristen, ada salah satu hal yang membuat saya bangga menjadi umat Islam. Pertama, umat Islam, agama Islam, benar-benar ya'lu wa la yu'la'alayh. Benar-benar paling tinggi dan tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Mengapa? Ketika kita berdiskusi contohnya mengenai validasi kitab suci. Di sana, biasanya teman-teman Kristen selalu mengagung-agungkan yang bernama manuskrip. Mereka bangga dengan memiliki ribuan manuskrip meskipun tidak ketemu siapa yang mencatat. Mereka bangga memiliki ratusan ribu mungkin manuskrip meskipun tidak divalidasi oleh siapapun. Dan mereka bangga dengan ratusan manuskrip itu meskipun satu persatunya tidak ketemu siapa yang nulis. Sanatnya terputus. Itu salah satu yang membuat saya bangga menjadi umat Islam ketika selesai berdiskusi dengan mereka. Umat Islam tidak mengagung-agungkan manuskrip. Tapi umat Islam, agama dan ajaran dan pelajaran di pesantren pun yang kita pelajari. Waktu Al-Fakir dulu ada di tafsir hadis, di podok pesantren. Salah satu yang kita pelajari adalah satu, kualitas orang tersebut. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, pasti kesannya dia akan baik. Sedangkan orang yang selalu hidupnya di diskotik, pasti kesannya dia akan buruk. Lalu ketika Anda berpikir, oh belum tentu dong, bisa jadi di diskotik itu hatinya suci. Bisa jadi yang kumpul dengan orang-orang baik itu hatinya kotor. Itu Anda dungu. Kenapa saya katakan dungu? Anda sedang menghukumi perkara yang terjadi satu dari seribu perkara. Lalu dibandingkan dengan perkara yang sudah umum terjadi. Jadi Anda memilih 1% dari 100% yang terjadi, lalu dibandingkan dengan yang sudah biasa 90% terjadi. Itu dungu namanya. Sehingga ketika kita menghadapi tentang polemik nasab ini, orang yang benar-benar berpikir secara cerdas, yang pertama yang mereka lihat siapa, barisannya dulu. Lalu ada suara yang mengatakan, ikuti ulama Nusantara. Ulama Nusantara siapa maksudnya? Kememun Zuber, Kianawawi, Bin Abdil Jalil, Bodok Pesantin Situ Giri, Kian Abdullah Fakih, Langitan, atau Kian-Kian Nusantara yang lain. Sudah kita sampaikan secara detail. Tetapi tetap ditolak, kan? Karena mereka dungu, guys. Mereka dungu. Kenapa saya katakan dungu? Mereka menganggap bahwa ulama Nusantara itu adalah golongannya Ima Dutin dan teman-temannya. Yang baru saja muncul, baru saja terkenal. Bahkan YouTube saya jauh lebih dulu daripada Ima Dutin dan kawan-kawan ada. Dulu, sudah bertahun-tahun, saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu jauh sebelum adanya polemik nasab. Jadi, ulama Nusantara itu maksudnya yang mereka-mereka itulah ya. Sebenarnya, kalau kita mau berpikir secara logik ya, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, dia baik. Orang yang sering berkumpul dengan orang-orang jahat, dia masuk kepada konteks jahat. Semua agama mengajarkan tentang hal tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena sisi positif dari mereka akan menular kepada kita. Begitu sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Dalam melihat sebuah kebenaran, banyak adat dan ajaran semua agama mengajarkan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu diajar di semua agama. Kemudian yang kedua. Kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan, bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Kenapa? Nasehat bisa keluar dari siapapun yang ingin menasehati kita. Lafal yang baik, kalimat yang baik dari siapapun keluar akan kita terima. Tetapi ketika itu yang dibahas adalah sebuah ilmu, Anda tidak akan pernah bertanya tentang biologi kepada, anak kelas 2 SD. Anda tidak pernah akan bertanya tentang matematika yang dipelajari di SMA, lalu Anda bertanya kepada anak yang baru TK. itu logik-logik sekali. Hal seperti itu tidak Anda faham. Kalau ulama yang sudah kelasnya di dalam bidang nasab, ulama yang kelasnya sudah ilmu fikih, tidak Anda percaya. Lalu Anda lebih percaya kepada orang yang baru muncul, yang mungkin ilmu Nahusorof, Balaguh, Mamtik, dan usul fikihnya masih sama dengan tingkat santri-santri yang duduk di kelas anawiyah. Lalu Anda mengabaikan kredibilitas orang yang sudah matang. Dosen mau diadu dengan anak yang SD. Itu logik sekali. Makanya dalam berpikir kita itu harus jauh dari logical fallacy. Cara berpikir yang tidak benar. Sehingga tidak bisa logik nantinya. Dan itu diajarkan semua agama, guys. Semua agama mengajarkan seperti itu. Jadi orang yang sudah kapasitasnya bagus, ilmunya sudah memadai, kemudian pengalamannya sudah banyak, itu jauh lebih kita percaya. Daripada orang yang baru-baru muncul, kemudian berbicara tentang apa yang tidak dia pahami, yang dia tidak mendalam dalam hal tersebut. Itu logik sekali sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang ini tetap dungu? Karena mereka masuk kepada asobiyah, ta'asuk. Fanatik, ya mungkin karena menikah dengan syarifah ditolak. Atau karena hubul jah. Ya suka pangkat. Atau karena hubud dunia. Cinta dunia. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi yang keren. Ketika beliau mengatakan, Walaqin akhsya' alaikumud dunia. Tapi aku khawatir atas kalian tentang dunia. Kalian berlomba-lomba mencari dunia, sampai kalian saling membunuh. Itu memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Memang gemerlap dunia ini bisa merubah orang cerdas menjadi dungu, saudara. Sehingga kita harus faham bahwa kebenaran itu mudah kita cari. Cuma, La yahtaju ila dalilin suhih, bal yahtaju ila kolbin suhih. Tidak hanya butuh kepada dalil yang suhih, tapi juga butuh kepada hati yang bersih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredibilitas atau kualitas seseorang, itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan, bahwa kebenaran, atau suatu kabar, itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Terima kasih. Terima kasih.